Halo Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya Nah, masih bersama dengan Bapak Pahri Pauzan Guru MTS Almana Mata Pelajaran IPS Untuk materi hari ini Kita masuk ke materi baru Yaitu tentang Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial Dan kebangsaan Dengan sebabnya yaitu Mobilitas sosial Ini adalah materi untuk pelajaran kelas Delapan Tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama Menjelaskan pengertian mobilitas sosial Yang kedua Menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial Yang ketiga Menyebutkan faktor-faktor pendorong Dan penghambat mobilitas sosial Dan keempat Menyebutkan saluran-saluran mobilitas sosial Dan yang kelima Menyebutkan dampak Dari mobilitas sosial Pengertian mobilitas sosial Nah sebetulnya apa sih Mobilitas sosial itu? Nah mobilitas sosial Diambil dari dua suku kata Yaitu Mobilitas dan sosial Mobilitas berasal dari bahasa latin Yaitu mobilis Yang berarti Mudah dipindahkan Atau banyak bergerak Dari satu tempat ke tempat lain Kata sosial Pada istilah tersebut Mengandung makna Seseorang Atau sekelompok warga Dalam kelompok sosial Jadi dapat disimpulkan Mobilitas sosial adalah Perpindahan Posisi Seseorang atau sekelompok orang Kelas sosial lainnya Atau gerak Perpindahan dari Strata satu ke strata yang lainnya Nah itu menurut Paulo B. Horton Dan ada juga Tiga teori Dari para ahli yang lain Nah silahkan dibaca Saja ya Berikutnya Bentuk-bentuk mobilitas sosial Nah disini ada Mobilitas vertikal Nah untuk mobilitas vertikal Ada vertikal ke atas Atau sosial climbing Dan mobilitas vertikal ke bawah Atau sosial sinking Nah sebetulnya apa sih Mobilitas vertikal itu Mobilitas vertikal adalah Perpindahan seseorang Atau sekelompok Dari satu kedudukan sosial Ke kedudukan sosial lainnya Yang sederajat Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi Sosial climbing Maupun turun ke tingkat yang lebih rendah Sosial sinking Ya Berikutnya Bentuk-bentuk mobilitas sosial Nah Disini ada dua jenis mobilitas sosial Mobilitas vertikal ke atas Dan mobilitas vertikal ke bawah Nah Mobilitas vertikal ke atas Atau sosial climbing Adalah mobilitas yang terjadi Karena adanya peningkatan status Atau kedudukan seseorang Atau naik Orang-orang berstatus sosial rendah Ke status sosial yang lebih tinggi Contohnya Seorang karyawan Karena prestasinya Yang dinilai baik Kemudian berhasil Menuduki sebagai kepala bagian Atau manager Bahkan direktur Suatu perusahaan Merupakan contoh Mobilitas sosial Jadi sini Nah Sedangkan Kalau vertikal ke bawah Atau social sinking Merupakan proses penurunan Status sosial Kedudukan seseorang Jadi yang asalnya naik Yang jabatannya tinggi Menjadi jabatan yang rendah Atau Yang lebih rendah Daripada jabatan sebelumnya Contohnya Seorang pegawai Diturunkan Pangkatnya Karena melanggar Aturan Sehingga menjadi pegawai biasa Nah itu adalah Contoh dari mobilitas Vertikal ke bawah Atau social sinking Berikutnya Nah ini adalah Mobilitas horizontal Mobilitas horizontal Merupakan Peralihan individu Atau objek-objek Sosial lainnya Dari satu kelompok Sosial ke kelompok Sosial lainnya Yang sederajat Jadi Masih tetap Stabil Contohnya adalah Pak Jainuri Pindah ke sekolah lain Namun tetap Dalam jabatan Sebagai kepala sekolah Nah jadi Tetap dia Pak Jainuri ini Hanya Sekolahnya saja Yang berbeda Tapi Jabatannya sama Yaitu Sebagai kepala Sekolah Seperti itu Contoh lainnya Kalau kalian Seorang dokter Hanya dipindahkan Rumah sakitnya saja Tapi Jabatannya hanya Sebagai dokter Atau tetap Menjadi seorang dokter Seperti itu Berikutnya Faktor-faktor Pendorong Sosial Mobilitas Sosial Yang pertama Faktor struktural Faktor individu Faktor sosial Faktor ekonomi Faktor politik Dan kemudahan Dalam akses pendidikan Nah ini adalah Faktor-faktor Pendorong Dari mobilitas Sosial Nah supaya bisa Untuk Merubah Status sosialnya Ini ada beberapa Faktornya Yang mempengaruhinya Atau yang mendukung Berikutnya Adalah faktor Penghambat Mobilitas sosial Nah sebetulnya Hanya ada dua Faktor penghambat Dari mobilitas sosial Yang pertama Adalah kemiskinan Yang kedua Adalah diskriminasi Nah faktor ekonomi Atau kemiskinan Dapat membatasi Mobilitas sosial Bagi masyarakat miskin Mencapai status sosial Tertentu Merupakan hal yang sulit Salah satu Penyebab kemiskinan Adalah pendidikan Yang rendah Contohnya adalah Di India Diskriminasi Diskriminasi berarti Perbedaan Perlakuan karena Ada alasan Perbedaan Suku Ras Agama Dan golongan Pada masa penjejahan Terjadi diskriminasi Pemerintah India Belanda Terhadap Masyarakat keturunan Eropa dan Masyarakat Indonesia Nah ini Diskriminasi Berikutnya adalah Saluran-saluran Mobilitas sosial Nah Atau jembatannya Kalau istilahnya Ada pendidikan Organisasi politik Organisasi ekonomi Dan organisasi Profesi Nah pendidikan Kenapa bisa dikatakan Sebagai Saluran mobilitas sosial Nah pendidikan Merupakan saluran Bagi mobilitas Yang sering digunakan Karena pendidikan Orang dapat Mengubah Status sosial Misalkan Kamu Seorang Anak pedagang Ya Pedagang sayuran Aku ingin Meningkatkan Status sosial Keluarga aku Yang belajar Dengan Giat Ya Belajar Sampai universitas Sampai sarjana Lalu mendapatkan Pekerjaan yang Jauh lebih baik Nah itu Dilihat dari Saluran pendidikannya Lalu Organisasi politik Banyak contoh Yang meliputi Perjuangan karir Seseorang Ya misalkan Dia asalnya Seorang Hanya seorang Pedagang Tapi dia Mencalonkan sebagai Ketua Atau kepala desa Nah Setelah dia Kepilih Ya menjadi Kepala desa Nah status sosialnya Otomatis menjadi Lebih Tinggi Ya Lalu Organisasi ekonomi Bergerak di antara Bidangnya perusahaan Atau jasa Umumnya Memberikan kesempatan Seluas-luasnya Bagi seseorang Untuk mencapai Mobilitas vertikal Ya Organisasi Ekonomi Nah Organisasi profesi pun sama Contohnya Organisasi profesi lainnya Yang dapat dijadikan Sebagai saluran Mobilitas vertikal Yalah Misalkan Persatuan Republik Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Atau PGRI Ya Ikatan Dokter Indonesia Atau ID Ya Ini yang Menjadi jembatan Untuk mendapatkan Mobilitas sosial Yang lebih tinggi Ataupun Lebih rendah Ataupun Stabil ya Atau horizontal Berikutnya Dampak mobilitas sosial Dampak positif Dan dampak negatif Ya Dampak positifnya adalah Mendorong seseorang Untuk lebih maju Mempercepat tingkat Perubahan sosial Dan meningkatkan Integrasi sosial Lalu dampak negatifnya Terjadinya konflik Dan gangguan psikologis Ya Nah Mungkin itu saja Yang dapat Bapak Sampaikan Untuk pertemuan hari ini Ya Setelah Mudah-mudahan Nanti kita bisa bertemu lagi Di kesempatan yang akan datang Sekian dari Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Luang Hi App Yang爱 betul Terjeits Terjeits